Intro Gue terharu banget pak bos mandang gue begitu tinggi Dia super yakin Christopher Reeves Is not the real superman But I am Bos, saya gak mau tau pokoknya kapal harus jalan tanggal 15 Apapun caranya Gue Cannot Kita bukan pemilik kapal Kapal mundur jadwalnya Kita gak bisa buat apapun Bos, saya gak mau tau Gue Oke Apa boleh buat Saya pulang dulu ke rumah ambil set superman Mentar saya terbangin barang kita ke Sarawak Bos, kamu gak usah ngomong sinis gitu Gue Saya gak sinis Saya cari alternatif Setelah saya perusahaan kita belum beli kapal itu Jadi kita gak bisa atur jadwal Satu-satunya cara Ya saya bawa terbang aja kan Bos juga yakin gue bisa do miracles Antara lain Matur cuaca Bos Hah? Jadi kapal terlambat sampai sandakan Aduh, kenapa ada cuaca buruk? Berapa lama? Gak bisa gitu dong Apa gak bisa dicepetin bedanya? Coba lain kali kamu kerjain betul Diatur yang bener Supaya kapal jangan sampai kena cuaca buruk Alright, here I am Aku mau review buku dari Child at Work Gidulanya My Stupid Boss Ini tuh kayak non-fiksi Tapi komedi gitu Yuk kita buka yuk Kita dapat membatas bukunya yang lucu banget Ini gambarnya Ini seri pertama Yang keduanya aku udah baca dulu Tapi aku baru ini yang pertama So, ini eksklusif banget Aku upload Ini ada 200 halaman Dan ini ada tulisan Impossible We Do Miracle We Try Aku mau bacain ini Yang bener-bener lucu banget This is not a hatred But Oh well Dear God You've always known What I wish the most Please God Please Stab my boss repeatedly Or please Send that irate guy To throw his shoes Like he did To the Mr. Former President Tapi khusus untuk bos aku Lempar kulit duran loh ya Or send to vampire To suck his blood out Or his veins also can You may ask Why to vampire Oh Because knowing my boss Very well He'll irritate The first vampire Sampai to vampire Nanti sampai kabur So the other vampire Will do the finishing job Oh God Please do it slowly So it will leave a gruesome Sin on you for all That nobody will read But I will Thank you your God I love you Aku beli di Tokopedia Harganya 38 ribu Belum termasuk omkir Bukunya cocok banget Buat karyawan kayak aku Dan buat kalian juga yang pengen punya Ini wajib banget dibaca Ada sampai 5 seri Aku cuma beli 1 sampai 3 Nanti next aku beli 4 sama 5 nya itu Dan ini diceritainya itu di Malaysia Jadi seorang Indonesia Yang tinggal di Malaysia Dan bekerja pada suatu perusahaan Dan bosnya itu You know Sengklek Or whatever Kayak gitu But She's made of fun Of it On the book So I think it's the Positive way To do With it Sudah difilmkan juga oleh BCL Dan Reza Hardian So it's finished Thank you for watching Like, comment, and subscribe Happy and stay healthy Bye-bye See you on my next video Bye-bye 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 Terima kasih.